Dalam rangka ulang tahun jubilium, KKI Nasional menggelar apel akbar di depan kantor Gubernur Papua. Dalam rangka Hutkusin Riu M. Karatedo Indonesia atau KKI ke-50 yang jatuh pada tanggal 19 April, KKI Nasional mengadakan apel akbar di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua beberapa hari lalu. Dalam apel akbar KKI yang juga bagian dalam persiapan jelang PON 2020 khusus cabang Karatedo, mendemonstrasikan teknik-teknik khusin Riu yang ditampilkan para senior dan junior KKI. Apel akbar KKI dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KKI Papua dan Wakil Ketua Umum KKI Pusat. Dalam sambutannya Ketua Umum KKI Papua, Heri Dosenain berterima kasih kepada semua pengurus dan para atlet Karatedo Indonesia, khususnya Papua yang telah mengharumkan nama Papua. Saya selaku Ketua Umum Pengurus KKI Provinsi Papua. Merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus-pengurus KKI Irian Jaya atau Papua sebelumnya yang tentunya telah melahirkan Karatedo-Karatedo yang handal dari tanah ini yang telah mengharumkan negeri Indonesia ini dan juga tanah Papua. Sementara itu Wakil Ketua Umum KKI Pusat, Edi Guswar, berharap pelaksanaan PON 2020 dapat berlangsung dengan sukses dari segi pelaksanaan maupun prestasi. Harapan kita pelaksanaannya tentu akan berlangsung dengan sukses, baik sukses penyelenggaraan maupun sukses prestasi. Yang kita harapkan tentu prestasi karate akan dimotori oleh perguruan KKI. Dalam penutupan apel akbar KKI Nasional, Edi Guswar sebagai Ketua Umum menyerahkan sabuk hitam dan sertifikat kepada Ketua Umum Pengurus KKI Papua dan kepada masing-masing perwakilan tingkat secara simbolis sebagai tanda kelulusan. Kornelia Mudumi, INews TV, Jayapura memberitakan. Pemirsa INews Papua akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kornelia Mudumi, INews TV, Jayapura